Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet disini Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petarka menantang penghuni Gunung Selamet Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati Dan sebelum kita masuk ke ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Petarka menantang penghuni Gunung Selamet Kisah tragis terkadang Datang karena ucapan yang tidak mampu dijaga dengan bijak Karena sikap yang tidak bisa dijaga dengan bijak pula Hingga takdir baru datang dengan sendirinya Akibat ucapan dan sikap yang semena-mena Manusia hidup berdampingan dengan makhluk lainnya Makhluk yang bisa dilihat dengan mata Hingga makhluk yang tak kasat mata Maka sikap menghargai antar sesama makhluk Sudah sepatutnya dipubuk tanpa pandang bulu tempat ataupun waktu Karena manusia tidaklah hidup sendirian Terlebih lagi saat melakukan sebuah pendakian Sikap sombong terkadang memang tidak bisa dielakan Namun sikap tersebut justru bisa menjerumuskan ke dalam alapetaka yang tidak bisa disangka-sangka Bertandang ke alam yang tidak biasa dipijaki oleh manusia Bukankah tugas manusia itu sendiri adalah menjaga Kiranya perumpamaan-perumpamaan tersebut Ada kaitannya dengan kisah memilukan yang dialami oleh tiga pendaki tiga tahun silam Kisah yang berbuntut hal pelik hingga membuat salah satu di antara mereka Kini mengalami nasib yang kurang baik Berakhir mengalami gangguan jiwa karena sikap dan ucapan yang tidak sanggup dijaganya Dengan baik saat melakukan pendakian Rico, Gibran, dan Bani Tiga orang sahabat yang sudah berteman semenjak duduk di bangku sekolah dasar Ketiganya bertetangga sedari belia Hingga ketiganya pun bersekolah di tempat yang sama di tiap jenjangnya Maka tak heran jika hubungan ketiganya sangatlah baik Terlebih lagi ketiganya memiliki hobi yang sama Yaitu sama-sama suka melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Indonesia Semenjak ketiganya berumur 15 tahun mereka sudah melakukan pendakian Gunung pertama yang mereka pijaki adalah Gunung Andong Gunung yang memiliki ketinggian yang cukup bagi para pemula seperti mereka kala itu Berawal dari Gunung Andong kini mereka sudah merambah ke gunung-gunung lainnya yang tentunya lebih menantang Sejak remaja hingga kini mereka sudah mulai dewasa Hampir semua gunung di Pulau Jawa sudah berhasil mereka taklukan Bahkan mereka pun sempat singgah ke Gunung Rijani Gunung yang berada di luar Pulau Jawa dan menjadi gunung paling jauh yang pernah mereka pijaki Karena mereka sudah begitu sering melakukan pendakian Mereka menginginkan ada tantangan baru ketika mereka kembali mendaki Sebab dari pendakian yang mereka lakukan mereka belum pernah mengalami hal janggal atau lainnya Semua pendakian mereka berjalan mulus tanpa adanya hambatan sedikit pun Satu ketika saat mereka sedang berkumpul di sebuah warung kopi tak jauh dari tempat tinggal ketiganya Tiba-tiba saja Riko mencetuskan ide yang tidak biasa Sontak ide tersebut justru mengundang banyak tanya dari Jibran dan juga Bani Kita kan sudah sering naik nih Tapi selama ini pendakian kita mulus-mulus saja tuh Aku pengen pendakian kita lebih seru dan menegangkan nih Aku ada ide bagus Biar pendakian kita semakin seru dan menantang Ada ide apa Rik? Gimana kalau kita naik dengan posisi mata batin kita bertiga sudah dibuka? Pasti kita bisa melihat mereka yang tidak kesat mata Jadi pendakian kita tentu akan lebih menegangkan bukan? Gimana? Ide yang benar-benar konyol menurutku Bukankah justru naik dengan mata batin terbuka akan lebih berbahaya? Bukan bahaya Ran justru lebih menantang bukan? Mata batin tertutup saja kita kerap kali menjumpai hal-hal yang tidak masuk ke akal Apalagi ini dengan mata batin terbuka Kita bisa melihat semua hal yang mengerikan yang sebelumnya tidak mungkin bisa kita lihat Ya bilang aja kamu takut Ran Gibran pun mulai sedikit kesal karena Riko meledeknya penakut Karena tidak ingin disebut dan dicap sebagai lelaki penakut Akhirnya Gibran pun mulai terpacing dengan ide konyol Riko Ia kemudian menerima ide Riko yang menurutnya tidak masuk akal tersebut Karena menurut Gibran harga dirinya berada di atas segalanya Jika ia dicap sebagai lelaki penakut tentu harga dirinya akan jatuh bukan? Dan Gibran tidak ingin hal tersebut terjadi Hingga akhirnya ia pun menerima ide Riko tanpa berpikir panjang akibatnya Sementara itu Bandi yang dikenal cukup penakut pun hanya menyimak perbincangan antara Riko dan juga Gibran Hingga Riko pun menegurnya agar ia pun bisa turut serta memberikan pendapat tidak hanya diam saja Gibran udah berani nih kamu gimana ban? Kalian gak khawatir kalau-kalau mereka justru menampakkan diri mengerikan mereka Saat mata batin kita bertiga terbuka jujur saja Apa yang dikatakan Gibran ada benarnya loh Rik Tapi Gibran udah setuju itu Tapi Halah Bani Bani Kamu jangan terus-terusan jadi orang penakut lah Gak asik tau gak seru Benar kata Riko awalnya aku juga berpikir sama sepertimu Tapi yaudahlah Kapan lagi kan kita naik dengan mata batin yang sudah terbuka Mungkin ada fantasi lain Apa kita akan baik-baik aja nantinya Tentu dong Apa setelah menuntaskan pendakian mata batin kita akan ditutup kembali Jika kalian ingin kembali menutup mata batin yang sudah dibuka Tentu tidak menjadi persoalan Akhirnya dengan perasaan berat hati dan dengan penuh pertimbangan Akhirnya Bani pun mengikuti ajakan Riko untuk naik ke gunung dengan mata batin yang terbuka Agar ia tidak terus menerus dipojokkan oleh kedua temannya dan dianggap penakut oleh keduanya Meskipun sejujurnya Bani memang penakut Bani akhirnya mengiakan keinginan Riko yang menurutnya tidak masuk di akal Meskipun di dalam hati kecilnya ada rasa takut Akan akibat dari perbuatan yang dilakukan ketiganya namun lagi dan lagi ia kalah Di antara mereka bertiga Riko menjadi sosok yang paling dominan Sementara Bani dan Jibran selalu saja masuk di dalam keinginan-keinginan Riko Yang terkadang memang tidak masuk di akal Sama halnya seperti keinginan yang baru saja dilontarkan olehnya Namun pada akhirnya Baik Jibran ataupun Bani selalu manut dengan apa yang dilontarkan oleh Riko Setelah bersepakat ketiganya pun kemudian kembali berbincang untuk membicarakan prihal rencana pendakian mereka Dan gunung yang nantinya akan menjadi pilihan ketiganya untuk melakukan pendakian Ngomong-ngomong kita mau naik kemana Terus kapan rencananya Gimana kalau lusa nanti Apa gak kecepetan Lalu mata batin yang niatnya mau dibuka gimana Tenang aku udah pikirin semua itu Lusa nanti kita naik dan pagi hari sebelum naik kita lebih dulu mampir ke rumah Giaji Salah satu orang pintar yang ku kenal Yakinkan semuanya aman Aman Bani tenang aja Percaya sama Riko nih Ketiganya akhirnya sepakat untuk melakukan pendakian lusa nanti Dan akan membuka mata batin mereka sebelum mereka melakukan pendakian Meskipun terkesan mendadak namun ketiganya sudah terbiasa dengan hal tersebut Ketiganya sudah memiliki perlengkapan yang cukup memadai dan tentunya lengkap Sehingga satu-satunya persiapan yang perlu mereka lakukan yaitu dengan berbelanja logistik keperluan untuk nantinya Karena rasanya tidak mungkin jika mereka naik tanpa adanya logistik yang dibawa Tentu hal tersebut akan sangat merepotkan mereka saat naik nantinya Bani lantas menawarkan diri untuk berbelanja kebutuhan logistik di sualayan yang tak jauh dari tempat ketiganya tinggal Bani berencana untuk berbelanja setelah pulang dari tongkrongan gala itu Mereka pun lantas melanjutkan perbincangan perihal gunung yang nantinya akan mereka bijaki dengan mata batin yang nantinya sudah lebih dulu dibuka Ketiganya sempat merasa bingung sebab hampir semua gunung yang bertengger di pulau Jawa sudah sempat didaki oleh ketiganya Mereka pun sempat saling diam satu sama lain saat memikirkan gunungnya akan mereka daki Hingga akhirnya tercetuslah ide dari jibran perihal gunung yang nantinya akan mereka singgahi Kita kan ada di Jawa Tengah nih, gimana kalau kita naik ke gunung tertinggi yang ada di Jawa Tengah aja? Gunung selamat Ya, tepat sekali, bukankah kita pernah singgah ke sana sekali? Pernah tapi memang sudah lumayan lama sih, aku ingat sesuatu perihal gunung selamat Ingat apa? Riko kemudian menceritakan perihal keangkeran gunung selamat yang kerap kali menjadi perbincangan banyak pendaki Terlebih lagi kita memilih jalur pendakian via bambangan Di jalur pendakian tersebut terdapat satu posko yang sangat legend Pos Samarantu lebih tepatnya, menurut penduturan banyak orang Samarantu memiliki kepanjangan samar-samar melihat hantu Bukankah keangkeran tersebut yang dicari oleh ketiganya? Akhirnya setelah mendengar sedikit cerita horor perihal pendakian gunung selamat dan pos Samarantu, ketiganya memutuskan untuk singgah ke gunung tertinggi di Jawa Tengah tersebut Dari ketiganya, Bani menjadi sosok yang paling ngeragu dan khawatir dengan rencana pendakian ini Pertama karena mereka harus naik dengan kondisi mata batin yang sudah terbuka Kedua jalur pendakian yang dipilih cukup angker yaitu bambangan dengan adanya pos Samarantu di dalamnya Meskipun muncul keraguan di dalam dirinya, ia tidak bisa berbuat banyak selain turut serta dalam rencana pendakian bersama Riko dan Jibran, kedua sahabatnya Terkadang memang keinginan di dalam diri sendiri tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang harus dilewati Satu harapan pasti, Bani menginginkan pendakian ini berjalan sebagaimana mestinya Tanpa adanya gangguan makhluk tak kasat mata ataupun gangguan lainnya yang bisa membuyarkan pikirannya saat singgah ke gunung selamat Pada akhirnya, gunung selamat menjadi tujuan ketiganya untuk melakukan pendakian dengan penuh tantangan Karena mereka sudah tidak begitu ingat dengan medan pendakian yang ada di gunung selamat Mereka kemudian memilih mencari tahu lebih dulu perihal jalur pendakian yang akan mereka pijakin nantinya Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya Meskipun begitu, ketiganya sudah terlihat cukup siap Sepakat ya selamat? Sepakat tentunya Tentu sepakat sih Keputusan ketiganya kini sudah final Lusa nanti mereka akan singgah ke gunung selamat Gunung yang kerap kali membuat beberapa pendakian singgah mengalami hal-hal yang tidak terduga Salah satunya yaitu tersensat saat melakukan pendakian menuju puncak selamat Meski demikian, selamat tidak pernah kehilangan daya tarik Hampir di tiap waktunya berdatangan para pendaki silih berganti Setelah usai ketiganya memilih untuk menyudahi obrolan perihal pendakian Dan memilih untuk beranjak dari tempat tongkrongan Masing-masing dari mereka pun mulai kembali ke rumahnya Tentunya untuk memberitahukan kepada orang tua mereka perihal rencana pendakian yang akan dilakukan lusa nanti Bani pulang ke rumahnya Sementara Riku dan Jibran memilih mampir dulu ke rumah Riku Untuk memastikan semua perlengkapan pendakian Terutama peralatannya akan mereka gunakan untuk membangun tenda di sana Bagaimanapun juga kedua orang tua ketiganya perlu tahu perihal rencana pendakian yang akan mereka lakukan lusa mendatang Namun ketiganya tidak memberitahukan perihal ide konyol Riku Untuk bermalam dan membangun tenda di pos samarantu Untuk mengganggu siapa saja yang datang Pendaki yang tidak memiliki niatan buruk pun terkadang dihantui oleh keberadaan makhluk-makhluk tersebut Terlebih lagi Riku dan kedua temannya yang memiliki niatan kurang baik Bukankah itu artinya mereka datang untuk menantang Pikir Jibran saat memikirkan perihal niat mereka untuk datang ke selamat dan bermalam di samarantu Namun nyatanya kekhawatirannya ditunjukkan oleh Jibran terus ditepis oleh Riku Ia terus berusaha untuk meyakinkan Jibran bahwa tidak akan ada hal buruk nantinya Ketika mereka melakukan pendakian ke gunung selamat meskipun mata batin mereka terlebih dahulu dibuka Paling hanya melihat keberadaan mereka dan mereka tidak akan mengganggu bukan? Bukankah derajat manusia berada di atas makhluk-makhluk itu? Dalih Riku Ucapan Riku memang tidak ada yang keliru Karena sejatinya memang derajat manusia berada di atas makhluk-makhluk itu Namun bukankah manusia dan mereka hidup berdampingan Semakin dalam Jibran memikirkan hal tersebut rasa khawatirnya justru semakin kuat Ia kemudian berusaha untuk menepi semua keraguan yang ada di dalam dirinya Bukankah ia sudah sepakat untuk join di pendakian ini Dan bukankah ia sudah siap jika mata batinnya terbuka sesaat sebelum naik ke selamat? Jika ia mundur begitu saja maka justru akan dicap sebagai lelaki pengecut dan penakut Ia tidak ingin dicap buruk oleh yang lain Pikir Jibran ketika itu hingga pemikirannya tersebut lantas berhasil membuatnya lebih yakin Dan lebih percaya diri dengan rencana pendakian ini Hari sudah semakin larut Jibran dan Riku pun sudah selesai menyiapkan segala keperluan Untuk membangun tenda di Samarantu nantinya Jibran kemudian memilih untuk pulang ke rumahnya Untuk sekedar beristirahat agar besok lusa kondisinya jauh lebih fit dibandingkan dengan hari sebelumnya Di sisi lain Bani sudah menuntaskan tanggung jawabnya Untuk berbelanja segala kebutuhan logistik yang akan dibawanya saat pendakian nanti Tak lupa Bani pun memberikan kabar kepada Riku dan juga Jibran Kini segala persiapan pun sudah rampung Persiapan logistik dan persiapan untuk camping nantinya Kini ketiganya hanya perlu menunggu besok lusa tiba Dan mereka akan memulai petualangan di Gunung Selamat Pagi hari sebelum mereka berangkat ke Pasbambangan Mereka lebih dulu mampir ke rumah Kiseto Salah satu orang pintar yang mampu membuka mata batin seseorang Rumahnya tidak begitu jauh dari rumah ketiganya namun juga tidak begitu dekat Mereka bertiga memutuskan untuk datang pagi-pagi sekali dengan menggunakan sepeda motor Sesampainya di rumah Kiseto, Riko langsung mengetuk pintu Mereka menunggu selama beberapa menit hingga akhirnya Kiseto keluar dari rumahnya Dan langsung mempersilahkan ketiganya Untuk masuk dan duduk di kursi yang berada di ruang tamu milik Kiseto Ada apa kalian datang? Jibran dan Bani pun saling tatap setelah Kiseto menanyakan maksud kedatangan ketiganya Jibran dan Bani tidak berani untuk bersuara Mereka memilih untuk diam dan menunggu Riko untuk menceritakan segala maksud dari kedatangan mereka ke rumah Kiseto Karena melihat Jibran dan Bani yang sedari tadi hanya terdiam Riko akhirnya memilih bersuah Karena memang dari awal ide pendakian dan ide membuka mata batin sebelum mendaki tercetus secara langsung dari mulut Riko Riko kemudian menjelaskan secara gamelang maksud kedatangan mereka ke rumah Kiseto Maksud utama kedatangan mereka adalah untuk membuka mata batin Kalian yakin akan membuka mata batin kalian? Tujuannya apa? Sangat yakin Ki Kami bertiga akan melakukan pendakian ke Gunung Selamat Dan kami ingin pendakian kami kali ini lebih menantang dibandingkan dengan pendakian sebelum-sebelumnya Ki Membuka mata batin dengan tujuan tak benar Justru akan membuat kalian celaka Riko pun lantas menjelaskan segala hal dari sudut pandangnya bahwa rencana dia untuk membuka mata batin sebelum melakukan pendakian bukanlah tindakannya tidak benar Riko berdali mereka tidak melukai siapapun sehingga niatan tersebut tentu niatan yang sifatnya masih terbilang masuk akal Kiseto kemudian menjelaskan segala hal buruk akibat mata batin yang sudah terlanjur dibuka untuk tujuannya tidak baik Riko, Gibran, dan Bani menyimak setiap kata yang terucap dari mulut Kiseto Kiseto menjelaskan bahwa mungkin saja saat Riko dan yang lain naik ke atas sana kemungkinan ada penghuni Gunung Selamat yang tidak begitu suka dengan kehadiran ketiganya Karena mereka lebih tahu beri hal tujuan buruk yang kerap kali terlintas di pikiran manusia Jadi jangan kaget jika hal buruk ataupun hal janggal mungkin saja datang menghampiri Riko, Gibran, dan Bani saat melakukan pendakian nantinya Kiseto dengan tegas menolak permintaan Riko untuk membuka mata batin ketiganya Karena menurut Kiseto resikonya terlalu tinggi Mendengar hal tersebut seketika saja nyali Gibran dan Bani menjadi ciut Karena memang dari awal Gibran dan Bani cukup penakut terlebih lagi Bani Yang memang sangatlah penakut Gimana Rick, mundur aja kali ya Aduh jangan dong, kita udah prepare loh Tapi Rick, resikonya terlalu besar kata Kiseto Tapi aku yakin kita bisa mengatasi semuanya guys Gimana caranya Nanti biar itu menjadi urusanku Tekad Riko benar-benar bulat Ia tidak mengindahkan ucapan yang terlontar dari mulut Kiseto Ia tidak bergeming sedikit pun seakan-akan tidak ada rasa takut dalam dirinya Meskipun Gibran dan Bani sudah terlihat cukup ketakutan Namun Riko terus berusaha untuk meyakinkan keduanya agar tidak mundur begitu saja Riko lantas memohon kepada Kiseto agar ia tetap bersedia untuk membuka mata batin ketiganya Terlepas dari konsekuensi yang akan ketiganya dapatkan Riko bersedia untuk menanggung segala konsekuensi Yang mungkin saja datang akibat keinginan yang sudah sangat menggebu-gebu tersebut Akhirnya dengan terpaksa Kiseto mengabulkan permohonan yang terus diucapkan oleh Riko Namun terlepas dari itu semua Kiseto lepas tangan jika sewaktu-waktu Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sederi awal diucapkan oleh Kiseto Riko menyetujuinya asal mata batin ketiganya dibuka secepatnya Terjadilah kesepakatan antara Kiseto dan Riko dan juga yang lainnya Meskipun di waktu itu Gibran dan Bani masih terlihat begitu cemas Namun lagi dan lagi keduanya tidak bisa mengelak dari keinginan Riko Seakan-akan keduanya tidak memiliki kekuatan untuk membantah semua hal yang terucap dari mulut Riko Kiseto kemudian membuka mata batin ketiganya dengan perasaan berat hati Tidak butuh waktu yang lama untuk membuka mata batin ketiganya Sehingga selang dua jam semua proses berhasil dituntaskan oleh Kiseto Setelahnya Riko langsung memberikan upah lebih kepada Kiseto Ia pun lantas mengajak Gibran dan Bani untuk bergegas pergi Sebab selepas dari rumah Kiseto ketiganya akan langsung pergi ke pos Bambangan dengan menggunakan sepeda motor Kali ini mereka tidak saling berbuncengan Ketiganya membawa sepeda motor masing-masing naik ke selamat sekalian turing ungkap Riko Tepat pukul 10 pagi ketiganya berangkat menuju base camp Bambangan Ketiganya akan melewati alas roban yang dikenal cukup angker Dan kerap kali muncul gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata Sontak hal tersebut semakin membuat Riko penasaran Ia ingin memastikan apakah mata batinnya benar-benar sudah terbuka atau justru masih tertutup seperti sebelumnya Tiba lah mereka di alas roban Riko mengajak Gibran dan Bani untuk berhenti si jenak tepat di jam 12 siang Ketiganya mencoba mengamati sekeliling Namun ketiganya tidak melihat apapun di sana Kita lihat berdua lihat sesuatu yang aneh gak? Sesuatu yang aneh bagaimana Rik? Malu-kalu seluruh rahan Gak ada ya? Kamu ban? Gak ada juga Aku gak lihat apapun Loh Kok justru gak ada? Apa mata batin kita bertinggal masih tertutup ya? Jangan-jangan kita dibohongi oleh Kiseto Mungkin memang gak ada apapun di sini Rik Lagian gak mungkin Kiseto membohongi atau membodohi kita Dia kan cukup famous di lingkungan kita Benar juga sih Rasa penasaran Riko benar-benar tinggi Dia sangat ingin melihat makhluk-makhluk tak kasat mata Hingga ia menyempatkan diri berhenti di jalur alas robat Yang tentunya akan membuat perjalanan mereka semakin lama Akhirnya Gibran pun mengajak Riko dan Bani untuk melanjutkan perjalanan Agar ketiganya bisa segera sampai di tujuan Awalnya Riko menolak karena ia masih sangat penasaran Perihal mata batinnya yang sebelumnya telah dibuka oleh Kiseto Ia sangat amat penasaran mengapa ia belum juga menjumpai mahluk gaib Bukankah seharusnya setelah mata batinnya dibuka Ia bisa melihat semuanya tanpa adanya sekat Kalau kita terus di sini kita gak akan cepat sampai di bembangan Kita harus naik jam 5 sore loh nanti Tapi aku masih penasaran Sudah simpan dulu rasa penasaranmu itu Rik Akhirnya setelah dibujuk oleh Gibran dan Bani Riko Akhirnya mau untuk melanjutkan perjalanan Saat ketiganya tiba di ujung jalan alas robat Bani yang berada di posisi paling depan Tiba-tiba membanti setirinya bahkan ia hampir terjatuh ke tepi alas Bani melihat bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya Begitupun dengan Gibran yang saat itu berada tepat di belakang Bani Keduanya melihat hal serupa Mereka pun oleng namun berhasil mengendalikan laju motor Bahkan keduanya pun sempat beristifar dengan nada yang cukup keras Karena saking kagetnya dengan apa yang mereka lihat Sontak kejadian tersebut Membuat Riko yang berada di belakang keduanya pun ikut kaget Karena memang Riko tidak melihat apapun Riko akhirnya menegur Bani dan juga Gibran Hati-hati dong kalau bawa motor Kalian lihat apa sih sampai kaget begitu Itu tadi aku lihat bayangan hitam tepat di depan mataku Rik Jadi refleks aku langsung bantik setir Ran kamu juga lihat hal yang sama Iya Rik sumpah kaget banget Tapi kok aku nggak lihat apapun ya Jangan-jangan mata batinku belum seutuhnya terbuka Untung aja kamu nggak lihat bayangan itu Rik kalau sampai kamu lihat Pasti akan mengalami shock yang sama seperti kami Nah tapi itu malah yang aku tunggu ban Riko pun kesal karena hanya dia yang belum bisa melihat hal-hal gaib Ia merasa dibodohi oleh Kiseto Ia pun memilih untuk melaju di paling depan Dan mempercepat laju kendaraannya Bani dan Gibran mengingatkan Riko Agar ia tidak melajukan motornya dengan kencang Namun peringatan itu nyatanya tidak diindahkan oleh Riko Riko pun melaju paling awal Sementara Bani dan Gibran tertinggal cukup jauh Namun sesaat sebelum Riko melintasi perbatasan alas roban Tiba-tiba saja ia merasa seperti menabrak sesuatu Ia menghentikan laju motornya Dan mengecek apa yang baru saja ditabrak olehnya Benar saja Riko ternyata memang menabrak seekor kucing berwarna hitam Seketika saja pikirannya menjadi kacau Karena ia paham jika menabrak kucing hitam di dalam perjalanan Menjadi salah satu pertanda buruk Kala itu Riko tidak langsung mengambil tubuh kucing hitam Yang sudah berlumuran darah Di satu sisi ia ingin menguburkan kucing tersebut Sebagaimana mestinya Namun di sisi lain ia cukup takut Tak lama kemudian Bani dan Gibran pun tiba Keduanya langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Riko Mengetahui bahwa Riko baru saja menabrak kucing hitam Keduanya langsung menyuruh Riko untuk menguburkannya Namun Riko enggan untuk melakukannya Akhirnya Riko memilih untuk meninggalkan tubuh kucing hitam itu Dan juga meninggalkan Gibran dan juga Bani Lebih baik kita pergi saja toh kucing itu sudah mati Dan tidak akan mungkin bisa hidup lagi Jangan gitu Riko harus tetap bertanggung jawab Riko tidak mendengarkan ucapan Gibran dan memilih untuk pergi Sementara Gibran dan Bani memilih untuk menguburkan kucing hitam Yang sudah mati tersebut secara layak Bagaimanapun mereka berdua tidak bisa mengabaikan kucing itu begitu saja Keduanya menguburkan kucing tersebut tepat di tepi alas roban Sebari memohon maaf atas sikap yang ditunjukkan oleh Riko Mungkin saja pikiran Riko memang sedang kacau Sehingga ia enggan untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya Setelah selesai menguburkan kucing tersebut Keduanya bergegas melajukan perjalanan dan menyusul Riko Keduanya memilih hening dan tidak ingin menyudutkan Riko Atas sikap buruk yang baru saja dilakukan olehnya Sebab Gibran dan Bani tidak ingin nantinya Suasana pendakian mereka menjadi kacau Hanya karena persoalan kucing hitam yang tewas tertabrak oleh Riko Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang Mereka akhirnya sampai di base camp Bambangan Dan ketiganya lalu memutuskan beristirahat sejenak untuk sekedar melepas penat Sebelum nantinya memulai pendakian Ketiganya mampir di salah satu warung tak jauh dari base camp Mereka kemudian saling berbincang Kok kamu tadi malah gak mau urus kucing itu sih Rik Pikiranku kacauran maaf ya Tapi kalian berdua udah urus kucing itu bukan? Udah bahkan kami udah menguburkannya dengan layak Lain kali jangan bertindak seperti itu Rik Khawatir nantinya malah kamu terkena apas Iya Aku gak akan mengulanginya lagi Ketiganya lantas melanjutkan istirahat mereka dengan makan dan minum di warung yang mereka singgahi Waktu kini sudah mulai beranjak sore Mereka kemudian memilih memulai pendakian Ketiganya lantas mendaftarkan diri di base camp pendakian dan langsung memulai pendakian kala itu juga Tujuan utama mereka adalah pos samarantu Karena memang dari awal Riko sangat ingin membangun tenda di samarantu Pos yang dikenal dengan keangkerannya tersebut Kemungkinan besar mereka akan sampai di samarantu ketika hari sudah petang Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan Sebab saat malam hari tentunya semakin banyak makhluk gaib yang menampakkan diri bukan? Itu artinya Riko dan yang lainnya bisa melihat kehadiran mereka secara langsung Aku udah tidak sabar ingin segera sampai di samarantu Kita yakin mau bangun tenda di sana? Sangat yakin dong ban Samarantu itu gerbangnya dunia lain lho Rick Kita aja kalau melintas di sana tidak boleh berhenti Tapi kenapa kita justru mau bangun tenda di sana? Jangan bilang kamu takut Bukan begitu Iya kan kamu pasti takut? Enggak kok Yaudah kita bangun tenda di sana aku setuju Lagi dan lagi Bani merasa terpojokan oleh Riko Sehingga ia dengan berat hati mengikuti apa yang menjadi rencana awal dari Riko Sementara Gibran tidak begitu khawatir Ia sudah cukup berani sekarang Perjalanan ketiganya pun sangatlah mulus Mereka tidak melihat adanya hal-hal yang aneh Bahkan mereka tidak melihat makhluk gaib satu pun di sepanjang perjalanan menuju pasamarantu Karena tidak melihat hal janggal Perasaan Bani mulai semakin lega Meskipun dari awal ia setuju untuk mengikuti semua ide konyol Riko Namun jauh di dalam lubuk hatinya Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri Bahwa ia benar-benar takut jika sewaktu-waktu Muncul mahluk gaib tepat di depan matanya Tanpa adanya sekat sedikit pun Suasana di Gunung Selamat kala itu tidak begitu ramai Namun tidak juga sepi Mereka sesekali berjumpa dengan pendaki-pendaki lain Dan saling sapa satu sama lain Sontak hal tersebut Semakin membuat Gibran dan Bani enjoy Mereka bahkan perlahan-lahan mulai lupa Jika mata batin mereka sudah terbuka saat itu Sejauh ini semuanya masih aman Aku benar-benar lega Aku justru sebaliknya Riko terus merasa tidak puas Karena lagi dan lagi dia belum berjumpa Dengan mahluk gaib Meskipun mata batinya sudah terbuka Ia terus menganggap pendakian ini kurang menantang Padahal mereka baru saja memulai pendakian Dan bahkan untuk bisa sampai di sama rantu pun Perjalanan mereka masih cukup panjang Wajar saja Sedari awal memang Riko sangat ingin melihat Makhluk gaib dan bercengkrama secara langsung dengan mereka Namun memang waktu belum mengizinkan Keinginan Riko tersebut terwujud kala itu Udah lari Lebih baik enjoy nikmati perjalanan kita Kalaupun kita tidak menjumpai mereka Bukankah itu tidak akan menjadi masalah besar Tapi tetap sama saja Rat Aku ingin pendakian ini jauh lebih menantang Dibandingkan dengan pendakian-pendakian kita sebelumnya Saat Riko mengatakan hal tersebut Tiba-tiba saja petir menyambat Dan hal tersebut benar-benar mengagetkan Riko dan yang lainnya Langit yang semula masih terangkin Mendadak berganti gelap Mendung pun datang tanpa permisi Sepertinya mau turun ucap Lebih baik kita percepat langkah Supaya kita bisa sampai di pos 3 Dan mencari tempat untuk singgah Aku setuju tuh Ketiganya lantas berjalan lebih cepat Dibandingkan dengan biasanya Namun suara petir yang menggelegar Terus saja bersaut-sautan Ketiganya nampak terlihat cemas Karena memang mereka tidak membawa jas hujan Sebagai persiapan Saat mereka sedang terburu-buru Tiba-tiba saja ketiganya dihadang oleh Salah seorang lelaki bertubuh kurus Dengan pakaian yang combang camping Dan wajah yang nampak begitu lusuh Yang menghadang langkah Riko dan yang lainnya Tatapannya begitu tajam menatap mereka bertiga Seolah-olah ada maksud tersirat Dari sikap yang ditunjukkan olehnya Riko merasa tidak terima Dengan sikap yang ditunjukkan oleh pemuda tersebut Terlebih lagi pemuda itu Tidak mengucapkan sepatah kata pun Kepada mereka bertiga Ia hanya menghadang dan mengganggu Perjalanan ketiganya Maksudnya apa nih bang Kok abang ada kami Sabar Rik Sabar Sepertinya Dia sedikit kurang waras Mana ada orang gak waras yang bikin susah orang waras Justru yang waras tidak akan bikin susah Rik Riko terdiam Namun wajah amarahnya benar-benar Tidak bisa ia tutupi begitu saja Mereka memang sedang terburu-buru Jadi wajar saja jika mereka marah Saat dihadang oleh orang tadi kenal Pemuda itu pun lantas berteriak Histeris tepat di depan wajah Riko Teriakannya tersebut benar-benar membuat Riko sangat marah Pergi kalian Eh maksud abang apa nih Kenapa abang malah usir kami Pergi Pemuda itu bertirak sembari mendorong tubuh Riko dengan begitu kuat Hingga tubuh Riko pun sembah tersungkur di atas tanah Riko benar-benar marah dan tidak bisa memaafkan pemuda itu Bahkan hampir menonjok pemuda dihadapannya tersebut Namun berhasil dilerai oleh Bani dan juga Jibran Rasanya memang benar-benar Anda jika memang pemuda dihadapan mereka memang benar orang tidak waras Lalu bagaimana pemuda ini bisa sampai di atas ketinggian bahkan seorang diri Namun dari bagian sombang camping yang dikenakan olehnya sangatlah mirip dengan bagian seorang pendaki Apa mungkin dia adalah seorang pendaki yang tersesat Atau mungkin ia mengalami kecelakaan saat pendakian Jatuh ke dalam jurang namun kondisi kesehatannya terganggu Antahlah banyak sekali asumsi yang muncul dari pikiran Jibran dan juga Bani Karena tidak ingin menambah suasana saat itu menjadi semakin kacau Akhirnya Bani dan Jibran menarik tangan Riko dan membawanya menjauh dari pemuda tersebut Agar tidak lagi terjadi pertikaian di antara keduanya Kami akan pergi bang Tapi mohon berjalan Turun Akhirnya dengan berat hati mereka memilih untuk turun beberapa saat Alih-alih turun ke base camp ketiganya justru memilih bersembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat oleh pemuda itu Mereka menunggu sampai pemuda aneh tersebut benar-benar enyah Ketiganya mengawasi dari kejauhan Namun saat ketiganya sedang mengawasi gerak-gerik pemuda aneh tersebut Mereka benar-benar syok ketika melihat pemuda tersebut secara tiba-tiba menghilang tanpa adanya jejak Sontak hal tersebut membuat mereka kebingungan Apa pemuda tersebut benar-benar manusia Atau justru pemuda itu adalah Hantu karena mata batin mereka sudah terbuka dari awal Aku rasa dia orang gila Ucapriko masih dengan amarahnya Mereka tidak ingin terlalu mempersoalkan beri hal manusia ataupun bukan Yang dipikirkan oleh mereka saat ini adalah bagaimana mereka bisa segera sampai di pas tiga dan memilih tempat untuk singgah sementara Gerimis pun mulai turun Mereka pun memilih untuk tidak lagi memikirkan pemuda yang sebelumnya mendatangi mereka Melanjutkan perjalanan jauh lebih penting dibandingkan harus memikirkan hal yang tidak jelas Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang mereka sampai di pas tiga Mereka kemudian mencari pohon yang cukup rindang dan memilih berteduh di sana sampai gerimis malam itu benar-benar reda Mereka juga memilih beristirahat lebih dulu untuk sekedar minum dan makan-makanan ringan Jujur aku masih jengkel sih Kenapa lagi Rick? Karena pemuda itu Anggap wajah dia benar-benar orang gila Rick Jangan buat pikiranmu sendiri karcawanya karena persoalannya tidak jelas Akhirnya setelah Bani dan Jibrant membujuk Riko berkali-kali Ia akhirnya lulu dan mulai perlahan-lahan meredamkan emosinya Meskipun harus melalui banyak koperola namun Jibrant dan Bani lega akhirnya usahanya berhasil Setelah beberapa waktu beristirahat dan hari pun sudah semakin larut Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Samarantu Dulu Samarantu menjadi pas pertama jalur pendakian Gunung Selamat via Bambangan Namun sekarang ini Samarantu menjadi pas keempat di jalur pendakian Bambangan Namun kemistisannya sedari dulu hingga saat ini masih belum pudar Karena Grimmie saat itu sudah reda Mereka akhirnya memilih melanjutkan perjalanan Mereka berjalan lebih santai setelah sebelumnya mereka berjalan begitu cepat Dan mengalami gangguan dari pemuda yang tidak mereka kenal Samarantu pun kini di depan mata Riko semakin excited karena ia benar-benar sudah tidak sabar Untuk membuktikan apa yang menjadi perbincangan banyak pendaki selama ini Sementara Gibran dan Bani justru bersikap sebaliknya Keduanya khawatir kalau Samarantu akan menjadi titik di mana keduanya mengalami hal janggal Yang sebelum-sebelumnya belum pernah dialami oleh mereka Namun mereka berusaha untuk tetap mengontrol diri mereka agar lebih berani Bani terlihat mulai bucat Mulutnya tidak berhenti untuk melantunkan doa ataupun ayat Al-Quran yang ia kuasai Sejatinya Bani memang sangat menakut Meskipun ia sudah berusaha untuk melawan rasa takutnya tersebut Namun nyatanya ia tidak bisa menghilangkan perasaan itu begitu saja Meskipun sedikit hal janggal yang dialami olehnya selama pendakihan ini Namun tetap saja perasaannya benar-benar tidak tenang Dan ia berharap Kiseto gagal membuka mata batinya Sehingga ia tidak perlu melihat hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilihat olehnya Terlebih lagi berkaitan dengan hal-hal yang mistis Bani lantas membisikkan rasa takutnya kepada Gibran Gibran berusaha untuk menenangkan Bani semampunya Udah Bani Kalau memang kita nantinya akan melihat mereka Aku yakin mereka tidak akan ganggu kita Selama kita bersikap dan berucap baik Tapi aku benar-benar takut Bani tidak berani mengutarakan rasa takutnya secara gamblang Karena ia tidak ingin Riko meledeknya dengan sebutan penakut untuk kesekian kalinya Meskipun sejujurnya ia benar-benar penakut Mereka akhirnya tiba di Samarantu Ketika sampai di sana mereka langsung mencari titik yang cukup landai untuk mereka membangun tenda Di Samarantu mereka menjumpai banyak sekali sesajen berceceran di sana Kebanyak sesajen ya Sepertinya banyak orang yang baru saja melakukan ritual persembahan Memangnya Samarantu sering dijadikan tempat pemujaan Entahlah aku tidak begitu paham Aku kan bukan penduduk sini Bau kebenyan dan bau dupa benar-benar ketara Aroma sesajen tersebut benar-benar menggaguh mereka Karena mereka memang tidak begitu terbiasa dengan aroma sesajen Terlebih lagi saat berada di atas gunung Mereka pun kemudian menemukan tempat yang cukup landai di dekat pohon yang benar-benar besar dan terlihat rindang Namun di bawah pohon itu sangat banyak sesajen berserakan Riko kemudian menyingkirkan sajen itu dengan kakinya tanpa permisi sedikit pun Sontak hal tersebut membuat Gibran dan juga Bani benar-benar kaget Sebab seharusnya Riko tidak melakukan hal tersebut Bukankah menyikirkan sesajen dengan begitu saja Terlebih lagi dengan menggunakan kaki tanpa adanya rasa permisi adalah hal yang keliru Pikir Gibran dan juga Bani Meskipun Bani sudah menugur sikap Riko Namun Riko tetap keras kepala dan justru ia malah berbalik mengejek Bani Dan mengatakan bahwa Bani adalah sosok yang begitu penakut Sehingga Bani memilih untuk diam Ali-Ali mengomeli Riko sebab ia tidak ingin berdebat dengan Riko Sesajen ini tidak akan mengamuk Ban meskipun aku menendangnya berkali-kali Ya ajalah Aku tidak ingin berdebat Melihat keduanya berseteru Gibran justru melempar tawa kepada keduanya agar sesuasanya tidak menjadi tegang Bagaimanapun juga pendakian mereka harus tetap lancar tanpa adanya perdebatan Pikir Gibran kala itu Setelah beberapa saat akhirnya tenda pun berhasil mereka dirikan dengan Koko Setelahnya mereka pun memilih beristirahat tepat di depan tenda Tak lupa mereka membuat api unggun persis di depan tenda Dan memasak makanan untuk mengisi perut mereka yang sudah mulai keroncongan Ketiganya saling bekerja sama agar semuanya bisa lekas dihidangkan dengan segera Malam pun semakin larut Makanan pun sudah selesai mereka santap Sembari menikmati malam yang semakin larut Mereka memilih untuk saling berbincang satu sama lain Obrolan mereka tidak lain adalah seputar mata batin mereka masing-masing Kok sampai sekarang aku tidak melihat-lihat mereka ya Aku yakin Pastri Kiseto sudah membohongi kita Satriku mengatakannya tiba-tiba saja dari kejauhan Bani dan Jibran melihat adanya bayangan hitam yang sedang meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya Soal takal tersebut membuat mereka kaget Namun anehnya dalam hal ini Riko tidak melihat apapun Bahkan ia tidak melihat bayangan hitam yang dilihat oleh Jibran dan Bani Eh, itu apa? Kamu juga melihatnya, Ban? Keduanya langsung berdiri dan mencoba untuk memastikan sosok yang mereka lihat Begitupun dengan Riko Ia mengikuti langkah Jibran dan Bani karena merasa penasaran Apaan sih? Kalian melihat apa? Itu ada bayangan hitam melompat dari satu pohon ke pohon lain Tapi sosoknya tidak terlihat jelas Loh mana? Aku tidak melihat Saat Jibran dan Bani ingin menunjukkan bayangan hitam yang dilihat oleh mereka kepada Riko Bayangan itu tiba-tiba saja lenyap tanpa jejak Sontakal tersebut benar-benar membuat Riko kesal Karena lagi dan lagi hanya dia yang tidak bisa melihat lalu janggal Sementara Bani dan Jibran terus saja yang melihatnya Sumpah, aku kesal banget nih Aku dibodohi oleh Kiseto ini pasti Masa hanya kalian berdua yang melihat keberadaan mereka Sementara aku masih belum bisa melihat apapun Riko melampiaskan kekesalannya tersebut Riko kemudian beranjak dari tempatnya duduk saat itu Ia memilih berjalan beberapa langkah ke depan Memandang pohon besar yang berada tak jauh dari tenda mereka Ia mengamuk sembari bertiak histeris karena rasa kesalannya tersebut Wah, penghuni selamat! Keluar kalian! Tambahkan wujud kalian di hadapanku! Melihat apa yang dilakukan oleh Riko, Jibran dan Bani benar-benar kaget Lagi dan lagi Riko bersikap semuanya sendiri Hanya karena ia tidak melihat apa yang ingin dilihatnya Lantas ia bertindak tanpa dipikirkan dulu apa akibatnya Mereka tidak sadar bahwa saat itu ada banyak sekali makhluk Yang sedang mengintai ketiganya Jibran dan Bani pun mencoba untuk menegur Riko Namun ia masih tetap keras kepala Keduanya juga mengajak Riko untuk balik ke tenda Namun Riko benar-benar enggan untuk kembali ke tenda Ia benar-benar keras kepala Ayo Rik balik, khawatir mereka sedang mengintai kita disini Apalagi kamu baru saja berteriak menantang mereka Tidak seharusnya kamu bertindak seperti itu Aku sedang menantang mereka semua agar mereka mau datang Tapi Rikari sudah semakin larut Kalian tidur saja dulu, aku masih ingin disini Jibran dan Bani benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Riko Sebegitunya ia ingin melihat mereka sampai-sampai ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Satu hal yang mereka khawatirkan yaitu makhluk itu tidak terima dengan sikap Riko Yang sudah menantang mereka untuk datang Akhirnya Bani dan Jibran pun memilih untuk kembali ke tenda Gantuk sudah menghabiri mereka Selain itu juga mereka tidak ingin lagi melihat sikap konyol yang ditunjukkan oleh Riko Meskipun mereka sudah mencoba untuk menasihati Riko Namun Riko benar-benar keras kepala dan tidak ingin mendengar apa yang diucapkan oleh keduanya Sehingga Jibran dan Bani berpikir bahwa ucapannya akan sia-sia dan lebih baik mereka tidur dan beristirahat Yaudah kita balik ke tenda saja Kita mau tidur, udah ngantuk Jaga diri baik-baik Legas balik ke tenda Rik Ya Mereka akhirnya meninggalkan Riko seorang diri Haripun sudah semakin larut, hawa dingin sudah mulai dirasakan oleh Riko Angin berhambut semakin genjang karena tidak tahan dengan hawa dingin di Samarantu Tak lama setelah Jibran dan Bani masuk ke dalam tenda, Riko akhirnya menyusul mereka Melihat Riko balik ke tenda dengan cepat, Bani dan Jibran merasa sedikit lega Karena memang sebelumnya mereka sangat khawatir dengan keselamatan Riko Terlebih lagi, Riko sedang dalam situasi kurang baik Sehingga kembalinya Riko paling tidak membuat Bani dan Jibran bisa tidur dengan tenang Karena sudah sangat mengantuk, Bani dan Jibran pun memilih tidur lebih awal dibandingkan dengan Riko Rik kita tidur duluan ya Ya Tak lama kemudian tiba-tiba saja Riko kebelet, ia sangat ingin buang air kecil Ia kemudian mengambil headlamp miliknya yang berada di dalam tas yang malam itu berada di dekat Bani Sehingga saat Riko mengambilnya pun Bani ikut terbangun Mau apa Rik? Ambil headlampan? Memang mau kemana? Mau kencing, Bani kebelet banget Ya sudah, jangan jauh-jauh sambing tenda saja Iya Sesaat setelahnya pun Bani kembali melanjutkan tidurnya tersebut Sementara Riko bergegas pergi keluar tenda untuk buang air kecil Karena memang ia sudah benar-benar tidak tahan Alih-alih mendengarkan nasihat yang diucapkan Bani agar Riko tidak pergi jauh dari tenda Ia justru memilih buang air kecil di tempat yang cukup jauh dari tenda Di satu sisi, ia tidak ingin bawa kencingnya akan membuat teman-temannya tidak nyaman saat berada di dalam tenda Di sisi lainnya, Riko masih penasaran dengan samarantu dan makhluk-makhluk yang bersemayam di sana Berjalan beberapa meter dari tenda, Riko menemukan pohon besar yang berdiri sejajar Akhirnya, ia memutuskan buang air kecil di sana Riko tidak menyadari bahwa disitulah titik di mana segala malam petaka di dalam hidupnya akan terjadi Titik di mana hal buruk perlahan-lahan akan menghampirinya Namun ia masih tidak sadar dengan semuanya Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba saja ia merasa ada sesuatu yang meniup di tengkuk lehernya Seperti hembusan angin namun berhasil membuatnya benar-benar merinding Tak lama kemudian, ia merasa ada sesuatu yang menepuk pundarnya Namun setelah ia berbalik, ia tidak melihat apapun dan siapapun di sana Sontak hal tersebut membuat Riko merinding semakin hebat Namun bukankah itu yang diinginkannya Riko kemudian memilih fokus menuntaskan buang air kecilnya Dan memilih untuk terus menunduk ke bawah Meskipun ia terus menantang penghuni gunung selamat Namun sebenarnya jauh dari lubuk hatinya Ia juga memiliki rasa takut karena memang ia tidak pernah melihat hal yang di luar nalar Namun ia terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mampu mengatasi semua ketakutannya tersebut karena situasi seperti ini Justru menjadi situasi yang paling ditunggu-tunggu olehnya Aku yakin setelah ini mereka semua akan menampakkan dirinya di hadapanku Seperti yang aku ucapkan sebelumnya Ia kemudian mengumpulkan nyalinya sendiri dan mulai menaikkan dagunya untuk menandakan bahwa ia sudah berani untuk menghadapi segala hal yang ada di depannya nanti Terlebih lagi menghadapi makhluk-makhluk yang ada di Samarantu Saat sedang buang air kecil Riko kemudian menoleh ke arah tengah-tengah pohon kembar yang dikencinginya Anehnya ia melihat seorang gadis berpakaian layaknya gadis desa di sana karena ingin memastikan apa yang dilihat olehnya Akhirnya Riko mengarahkan senter yang digenggamnya ke titik di mana ia melihat keberadaan gadis desa tersebut Kaki menjadi titik di mana Riko menyentari perempuan itu untuk sekedar memastikan bahwa perempuan yang dilihatnya bukanlah hantu Bagaimanapun juga ia cukup takut jika ia langsung melihat hantu saat itu juga Setelah memastikannya ternyata kaki perempuan itu napak di atas tanah Riko semakin yakin bahwa perempuan itu bukanlah hantu Wajah perempuan itu sangatlah cantik senyumannya pun nampak begitu manis Baru pertama kali Riko melihat perempuan dengan kecantikan yang tidak biasa Riko akhirnya memilih untuk mendekat ke arah perempuan itu Sendirian aja mbak Perempuan itu tersenyum begitu manis kepada Riko Ia menjawab pertanyaan Riko dengan menggelengkan kepalanya untuk menandakan bahwa ia tidak seorang diri di sana Melainkan ia bersama teman-temannya yang lain Dari mana asalnya mbak? Saya penduduk sini mas Saya tinggal di selamat Saya disini bersama teman-teman yang lain Semula Riko tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh perempuan itu Sebab rasanya tidak mungkin ada kehidupan masyarakat di atas gunung selamat Bukankah mustahil ada pemukiman di atas gunung dengan tanah yang menacak? Namun perempuan itu terus berusaha meyakinkan Riko bahwa semua yang diucapkannya benar adanya Perempuan itu menunjuk ke arah kegelapan di tengah hutan Yang mengatakan bahwa tempat tinggalnya berada jauh di sana Namun anehnya Riko tidak melihat apapun karena memang tempat yang ditunjukkan oleh perempuan itu sangatlah gelap Meski demikian Riko melihat kehadiran gadis-gadis lain tak jauh dari tempat dia bertemu dengan perempuan berparas cantik tersebut Para gadis itu juga tersenyum kepada Riko Alhasil Riko tidak menarut suriga sedikit pun dan percaya bahwa ada kehidupan di balik hutan yang begitu gelap tersebut Perempuan itu lantas mengajak Riko mampir ke rumahnya Tanpa berpikir panjang Riko mengiakinkan ajakan perempuan yang baru saja ditemuinya Tanpa berpikir panjang hal buruk di balik semua itu Pemukiman yang ditunjukkan oleh perempuan itu berada di balik pohon kembar yang menjadi tempat Riko buang air kecil Karena Riko tidak kunjung beranjak dari tempatnya meskipun sudah mengiakinkan ajakan perempuan itu Para gadis pun lantas menarik tangan Riko masuk ke dalam hutan yang begitu gelap Untuk bisa sampai di pemukiman para perempuan itu Dari dekat para gadis itu terlihat semakin manis sehingga hal tersebut benar-benar mampu membius Riko Riko bahkan tidak berkedip sedikit pun Ia benar-benar tidak bisa memalingkan tatapannya dari para gadis yang berada di samping mereka Sementara para gadis itu terus melempar senyum kepada Riko Bahkan mereka sesekali melempar tawa kepada Riko Suasana malam itu benar-benar membahagiakan bagi Riko yang sudah sangat lama tidak bercengkrama dengan banyak perempuan Apa rumah kamu masih jauh? Sudah tidak jauh dari sini Di sana ramai? Tentu Apa boleh orang asing masuk ke tempatmu? Boleh kok Riko benar-benar tidak sadar bahwa dia akan masuk ke dalam dimensi yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya Riko benar-benar tidak sadar bahwa malapetaka kini sudah mulai tiba Hanya perasaan bahagia yang Riko rasakan saat itu sebab dia tidak tahu Apa yang ada dibalik semua kebahagiaan dan kesenangan yang dirasakan olehnya kini Di sisi lain, Gibran dan Bani belum sadar jika Riko sudah pergi untuk beberapa waktu Keduanya masih terlelap dalam tidur mereka yang mereka tahu Riko hanya pergi untuk buang air kecil Mereka tidak berpikir jika Riko akan masuk ke dalam dimensi gaib yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran mereka Riko bersama para gadis dan perempuan yang ditemuinya itu pun lantas melewati pohon kembar berjejer tak jauh dari tenda Riko Mereka masuk ke dalamnya tanpa adanya perasaan khawatir ataupun lainnya Tidak lama kemudian setelah mereka melewati pohon kembar dan masuk ke dalam hutan yang begitu gelap Kini terpampang di hadapan Riko sebuah gapura desa Riko antara percaya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Benarkah ini gapura desa? Tempat dimana kamu tinggal? Benar, ayo masuk Riko sedikit teragu ketika akan masuk ke gapura tersebut Perasaannya mulai tidak enak, rasanya benar-benar tidak masuk akal jika ada sebuah pemukiman di atas gunung selamat Sebab dari pengalaman-pengalaman pendakian Riko, ia belum pernah satu kalipun melihat adanya pemukiman di atas gunung seperti apa yang dilihatnya sekarang Rumah-rumah yang berjejer di balik gapura itu masih seperti jaman kuno Semua rumah mempunyai rumah joglo khas jawa kuno, di sana pun tidak ada penerangan Satu-satunya penerangannya ada di pemukiman tersebut hanya berasal dari obor kayu yang berjejerapi di tiap depan rumah joglo tersebut Meskipun melihat banyaknya keanehan, namun Riko tidak mengusapkan secara langsung kepada perempuan yang masih berdiri di sampingnya Ia berusaha untuk menjaga perasaan perempuan yang baru ditemunya tersebut, Riko tidak ingin suasana di antara mereka menjadi canggung Karena perempuan dan para gadis di sana terus memaksa Riko untuk masuk melewati gapura desa Akhirnya dengan berat hati Riko mengikuti dan menuruti semua ucapan perempuan dari para gadis di sana Suasana pemukiman di sana sangatlah ramai, semua orang saling bercengkrama satu sama lain Mereka pun terlihat sangat rukun, semua pakaian yang dikenakan mereka benar-benar menyerupai penduduk jawa kuno Mereka semua menyadari kedatanganku, aku merasa benar-benar berbeda dari mereka semua Di sisi lain, bani yang ada di dalam tenda pun terbangun dari tidurnya Dia melihat jam sudah lewat tengah malam, ia menoleh ke arah Jibran yang saat itu masih tertidur lelap Ia kemudian melihat ke arah tempat tidur Riko Namun ia tidak melihat keberadaan Riko di sana, sontak hal tersebut membuat bani keheranan Sebab yang ia tahu Riko hanya pergi untuk buang air kecil sebentar, tapi mengapa ia tidak kunjung kembali ke tenda Karena bani merasa ada yang janggal, ia kemudian membangunkan Jibran agar mereka bisa mencari Riko dengan segera Riko bangun? Nah, sudah pagi kabar Riko gak ada Maksudnya gak ada gimana Dia tadi pamit mau buang air kecil, tapi sampai sekarang dia gak kunjung balik Masa buang air kecil selama itu? Apa mungkin dia tersesat? Rasanya gak mungkin, aku suruh dia buang air kecil tidak jauh dari tenda kok Yaudah lebih baik kita cari aja Keduanya keluar dari tenda untuk mencari keberadaan Riko, keduanya mencari-cari di sekitar Samarantu Mereka juga memanggil-manggil nama Riko namun tidak kunjung ada jawaban dari Riko Mereka merasa aneh karena tidak kunjung menemukan Riko padahal mereka sudah menelusuri semua titik yang ada di Samarantu Jika Riko kembali ke Basecamp, rasanya tidak mungkin karena mereka baru memulai pendakian Namun jika Riko melanjutkan pendakian ke pos selanjutnya pun rasanya lebih tidak mungkin lagi Karena tujuan awal Riko adalah Samarantu dan Riko tidak mungkin pergi begitu saja Bermodalkan satu buah senter, Bani berusaha mengamati jejak langkah Riko dengan terus menyentari ke arah bawah Dan benar saja ia melihat adanya bekas jejak kaki di ranting-ranting pohon yang berserakan di atas tanah Dan Bani sangat yakin jika itu merupakan bekas jejak kaki Riko Mereka berdua lantas mengikuti jejak langkah tersebut Berharap jejak tersebut membawa mereka ke tempat di mana Riko berada Mereka berharap hal buruk tidak terjadi pada Riko dan Riko berada dalam kondisi baik Jejak injakkan kaki tersebut berhenti di sebuah pohon kembar yang begitu besar Kirasat Bani mengatakan bahwa Riko pasti masuk ke dalamnya Namun Jibran sedikit ragu hingga Bani mencoba untuk meyakinkannya Aku rasa Riko benar-benar masuk ke pohon kembar itu Tapi rasanya tidak mungkin deh Ban Di dalam sana ada hutan yang terlihat begitu gelap Apa tujuan Riko masuk ke dalamnya? Sementara aku lihat di sana tidak ada apapun Tapi jejak kaki yang kita yakini itu jejak kaki Riko terhenti di sini Kan tidak ada salahnya kalau kita coba masuk Riko Kalau nyatanya Riko tidak ada di sana bagaimana? Kita bisa balik lagi Yang terpenting kita harus terus menerus penasaran Akhirnya mereka memilih untuk masuk ke dalam kegelapan tersebut Dan mengarah ke dalam hutan yang benar-benar gelap Meski Bani yang mengajak Jibran untuk masuk ke dalam hutan Di balik pohon kembar yang amat besar itu Namun tidak bisa dipungkiri Bani benar-benar merasa ketakutan Bahkan sesaat setelah melewati pohon kembar itu Ia tidak hati-hantinya mengucap istighfar Dan ia pun benar-benar merinding Keringat mengucur melalui pelipis Bani Padahal suhu malam itu sangatlah dingin Bani terus berusaha untuk melawan rasa takutnya tersebut Kenapa aman pucat amat? Takut Ran Aku benar-benar merinding berada di sini Mau balik aja? Jangan kita belum menemuin Riko Tapi kamu lho kementeran gitu Wajahmu pucat Keringatmu banyak dan lihatlah Kamu aja kurang yakin Aku bisa kok melawan rasa takutku Yakin bisa? Yakin Mereka lantas melanjutkan perjalanan mereka mencari Riko Mereka juga terus menerus memanggil nama Riko Meskipun Riko tidak kunjung menjawab teriakan mereka Atau mungkin Riko memang tidak mendengar panggilan mereka Tak lama kemudian dari kejauhan mereka melihat Cahaya orange yang nampak begitu asing di penglihatan mereka Mereka mempercepat langkah dan semakin yakin bahwa dibalik kegelapan hutan ada kehidupan Cahaya orange tersebut berasal dari obor penerangan sebuah pemukiman dunia lain yang ada di Gunung Selamat Itu benar cahaya obor bukan ya? Sepertinya memang oboran Cahayanya orange Tapi apa mungkin di atas Gunung Selamat ada yang menyalahkan obor sebegitu terangnya? Mungkin mereka yang sedang menaruh sesajen Kan di Samaran tuh banyak sekali sesajen berserakan Benar juga ya Semoga aja disana ada Riko Tapi aku ragu jika Riko benar-benar ada disana Kita coba masuk lebih dalam Semakin dalam mereka masuk Cahaya orange tersebut semakin getara Namun disini firasat keduanya semakin tidak enak Mereka merasakan adanya sesuatu hal yang tidak masuk akal dibalik cahaya tersebut Akhirnya ketika mereka benar-benar sampai di sumber cahaya tersebut mereka melihat sebuah pemukiman yang sangat ramai Karena keduanya merasa begitu takut akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi Sembari tetap mengamati pemukiman di atas Gunung Selamat yang menurut mereka Benar-benar aneh dan tidak masuk akal Mereka memperhatikan tiap orang yang ada disana Berharap Riko berada di antara mereka semua dan benar saja Dari kejauhan Bani melihat Riko disana Riko terlihat sedang dikerubunai oleh warga desa disana Namun dari penglihatan Bani dan Jiberan Para warga yang sedang mengelilingi Riko tersebut tidak nampak seperti manusia pada umumnya Sebab penampilan fisik mereka benar-benar sangat mengerikan Ada yang wajahnya benar-benar hancur Ada juga sosok bertubuh besar dengan taring panjang di mulutnya Ada pula wanita dengan punggung bolong penuh belatung disana Hampir semua warga yang mengelilingi Riko memiliki wujud yang benar-benar mengerikan Tidak ada satu pun di antara mereka yang terlihat seperti manusia Bani dan Jiberan pun bergidik ngeri saat melihat penampakan mengerikan di depan mereka Jiberan berpikir untuk pergi dari tempat tersebut Namun Bani justru berpikir sebaliknya Jika ia pergi maka Riko akan terus dalam bahaya Dan ia tidak akan bisa menyelamatkan Riko Jiberan berusaha mengajak Bani pergi Namun Bani terus saja menolak meskipun rasa takut masih terus membayanginya Ayo Ban pergi dari sini Kamu lihatkan mereka benar-benar mengerikan Tapi bagaimana dengan Riko Ran? Jujur aku benar-benar ketakutan Ban aku tidak bisa terus ada di sini Tapi Ran Belum selesai Bani berbicara Tiba-tiba saja Jiberan sudah beranjak pergi dari persembunyian mereka Jiberan benar-benar terlihat sangat ketakutan Padahal sedari awal yang memiliki ketakutan berlebih adalah Bani Bahkan ia sering diolak-olak oleh Jiberan Namun nyatanya yang pergi lebih dulu justru malah Jiberan Meskipun Bani juga sangat ketakutan Namun ia tidak bisa meninggalkan Riko begitu saja Ia harus bisa menyelamatkan Riko dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu Bagaimanapun juga mereka bersahabat sudah cukup lama Dan Bani tidak mungkin tega meninggalkan Riko yang nyatanya sedang dalam bahaya Bani masih mengawasi setiap gerakan Riko di sana Sembari mencari cara bagaimana menyelamatkan Riko Dan membawanya keluar dari perkampungan mistis tersebut Namun anehnya dari pandangan Bani Riko tidak menunjukkan adanya rasa takut sedikitpun Bahkan ia terlihat begitu senang berada di tengah-tengah mereka Bahkan sesekali Bani mendengar tawa yang terlontar dari mulut Riko Kenapa Riko justru bahagia berada di tengah mereka Bukankah mereka semua terlihat begitu menakutkan Pasti ada sesuatu yang tidak benar Ada hal yang berada di luar nalar manusia Atau mungkin wajah mereka semua di hadapan Riko Tidak sama dengan apa yang Bani dan Jiberan lihat Karena rasanya tidak mungkin jika Riko merasa senang Ditelilingi oleh makhluk-makhluk seperti mereka Bani berusaha untuk memutar otak Guna mencari cara agar bisa membebaskan Riko Dari jeratan mereka semua Bani sesekali menampakkan dirinya Dari tempat persembunyiannya tersebut Hanya untuk sekedar memastikan kondisi Riko Namun sepertinya sikap Bani diketahui oleh Salah seorang gadis yang berada di gerumenan tersebut Gadis dengan wajah yang sangat-sangat mengerikan Saat gadis tersebut mulai berfokus Untuk melihat ke arah Bani Sebisa mungkin Bani tidak menampakkan dirinya Agar tidak ketahuan Jika Bani sampai ketahuan Bisa jadi ia akan bernasib sama seperti Riko Dan Bani tidak ingin hal itu terjadi Sehingga ia memutuskan untuk terus bersembunyi Di sisi lain Gibran benar-benar mempercepat langkah kakinya Agar ia bisa segera sampai di tenda Ia benar-benar takut Jika makhluk-makhluk mengerikan yang mengelilingi Riko Akan mengejarnya sampai ke tenda Bahkan ia terus menoleh ke arah belakang Namun beruntung tidak ada satupun makhluk mengerikan di belakangnya Meskipun ia pergi begitu saja Karena rasa takutnya Tetap saja Gibran masih terus memikirkan Keselamatan Bani dan juga Riko Apa Bani berhasil menyelamatkan Riko Atau justru Bani ikut dikelilingi oleh makhluk mengerikan itu Ya Allah Tolong selamatkan kedua teman hamba Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Gibran Karena ia dengan tega meninggalkan Bani sendirian Namun sikapnya tersebut benar-benar refleks Dan dia tidak bisa mengendalikannya Kakinya sangat ingin beranjak dari tempat mengerikan itu Maafkan aku Ban Rik Gibran pun memilih untuk menunggu keajaiban datang Ia masih menunggu di tenda miliknya Ia tidak berani untuk kembali ke tempat dimana Riko berada Ia benar-benar sangat trauma Sementara itu Bani masih singgah di tempat persembunyiannya Setelah lama berpikir tentang cara membebaskan Riko Akhirnya Bani menemukan satu cara yang menurutnya Bisa membebaskan Riko dari jeratan makhluk-makhluk itu Namun Bani harus memiliki keberanian lebih Untuk melancarkan rencananya tersebut Bani maju mundur untuk bisa membebaskan Riko Dengan ide yang ada di otaknya tersebut Bani benar-benar khawatir Untuk memunculkan keberanian di dalam diri Bani Ia terus berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri Bahwa ia mampu untuk menyelamatkan Riko Dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu Namun saat Bani mencoba untuk melangkahkan kakinya Ia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri Ia terus bergemetar tanpa berhenti Bani kamu bisa Bani kamu pasti mampu Saat itu tiba-tiba saja Bani merasa bahwa Ada seseorang yang menepuk pundaknya dari arah belakang Ia bergegas untuk menolak dengan segera Dan benar saja tempat di belakang Bani Berdiri seorang lelaki berpakaian putih Dengan wajah yang sangat berseri Namun di mata Bani Wajah lelaki di hadapannya tersebut Terlihat tidak asing Bani lantas berusaha mengingat-ingat kembali Wajah lelaki tersebut Siapa tahu memang sebelumnya Ia pernah melihat lelaki itu Lelaki itu tersenyum kepada Bani Ia kemudian memegang kedua pundak Bani Dengan lembut seraya meyakinkan Bani Agar Bani tidak lagi merasa ketakutan Bani baru ingat bahwa sosok lelaki Di hadapannya saat ini sangat mirip Dengan pendaki yang dianggap gila oleh Riko Saat mereka sedang berjalan menuju pos 3 Bani mencoba untuk memastikannya Sekali lagi agar ia tidak salah ingat Bukankah kamu pemuda di bos sebelumnya Mengapa kamu sangat berbeda dengan sebelumnya Selamatkan temanmu sebelum semuanya terlambat Tapi aku tidak cukup berani Kamu pasti sanggup Jika kamu tidak segera menyelamatkannya Ia tidak akan selamat Bani pun merenung seketika Karena memang ia tidak cukup berani Untuk langsung menghabiri kerumunan Makhluk menyeramkan itu Terlebih lagi untuk membawa Riko Keluar dari jeratan mereka semua Namun saat Bani melihat Riko Seperti akan masuk semakin dalam Ke pemukiman tersebut Sontak Bani pun langsung berlari Sembari terus membaca ayat Al-Quran semampunya Pandangannya harus fokus pada Riko Dan ia benar-benar tidak mempedulikan Sosok-sosok menyeramkan di samping Riko Bani berlari meninggalkan lelaki Yang sebelumnya sedang berbincang dengan dirinya Pikirannya saat ini hanya ada satu Yaitu ia harus berhasil menarik Riko keluar Dari kerumunan makhluk-makhluk Menyeramkan di pemukiman gaib tersebut Melihat kedatangan Bani Semua makhluk mengerikan itu Lantas langsung memalingkan pandangannya Dari arah Riko Dan kini berfokus kepada Bani Mereka semua mencoba untuk menggagalkan Rutsana Bani membawa Riko dari tempat tersebut Disana Bani benar-benar mencium aroma yang tidak sedap Yang berasal dari tubuh makhluk-makhluk itu Bau anjir dan bau busuk yang hampir saja membuat Bani muntah Bani berusaha menahan semua aroma busuk yang diciumnya Mulutnya tidak henti-hentinya mengucap istighfar Dan segala doa yang diingatnya ketika itu Sangat sulit untuk menggapai tangan Riko Karena Riko masih dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan itu Hingga akhirnya Bani berhasil menggapai tangan Riko Ia bergegas menariknya keluar dari kerumunan Bani sama sekali tidak melirik ke arah makhluk-makhluk disana Karena ia kewakir ia tidak akan sanggup beranjak Jika ia melihat wajah mereka yang benar-benar mengerikan Ayo Rikita harus pergi dari sini Ini bukan tempatmu Riko masih belum begitu sadar dengan apa yang dilakukan oleh Bani Namun setelah tubuhnya keluar dari jaratan makhluk-makhluk itu Riko baru sadar Jika Bani saat ini sedang bersamanya Namun pandangan Riko masih fokus pada para gadis yang saat itu mengerumuninya Ia tidak melihat bahwa sosok mereka adalah sosok yang mengerikan Karena di pandangan Riko mereka semua sama seperti manusia pada umumnya Bahkan mereka sangatlah cantik dan begitu menyenangkan Riko baru menoleh ke arah Bani ketika mereka sudah melangkah cukup jauh dari kerumunan itu Bani benar-benar lega karena ia berhasil menarik Riko keluar dari jaratan makhluk-makhluk menyeramkan itu Bani tidak bisa bayangkan jika ia tidak berani melawan rasa takutnya Pasti ia akan melihat Riko tak selama di tempat yang ia sendiri pun tidak tahu Bahkan tidak pernah ada di dalam pikirannya Namun bukannya Riko berterima kasih karena Bani telah menyelamatkannya Ia justru marah atas sikap Bani yang menurutnya sangatlah buruk Karena di dalam pikirannya Bani telah memisahkan dia dari kerumunan perempuan-perempuan cantik dan manis yang ditemuinya Di pikiran Riko Bani telah mengacaukan kesenangannya tersebut Apaan sih Bani? Kok malah kamu tarik aku keluar dari mereka? Kamu tidak suka kalau aku dikelilingi banyak wanita cantik? Rik sadar mereka bukan wanita cantik seperti apa yang kamu lihat Justru mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat mengerikan Wajah mereka penuh dengan darah Bahkan ada perempuan dengan punggung bolong penuh belatung yang saat itu sedang mengelilingimu Sadar Rik sadar Alah bilang aja kamu tidak suka kan Kalau aku bersenang-senang di sana Rik Buka pikiranmu lebar-lebar Sekarang gini ya Mana ada pemukiman di atas ketinggian Mana ada banyak perempuan di atas gunung selamat Sadar Rik mereka bukan manusia Mereka tidak sama dengan kita Aku tidak percaya Karena di mataku mereka semua adalah gedis-gedis cantik dengan senyuman manis Yang berhasil membuatku benar-benar terlena Dan tidak seharusnya kamu mengacaukan kesenanganku begitu saja Harus berapa kali lagi aku bilang kalau mereka bukan manusia Riko Keduanya saling berdebat satu sama lain Bahkan Bani hampir tidak habis pikir Karena bukannya kata terima kasih yang keluar dari mulut Riko Justru malah sebaliknya Ada sedikit rasa penyesalan Karena sikap Riko benar-benar di luar dugaan Padahal Bani sudah sekuat tenaga melawan rasa takutnya seorang diri Setelah Gibran memilih pergi begitu saja Namun nyatanya Riko malah bersikap acu-tacu kepada Bani dan malah terus memarahi Bani tanpa henti Melawan rasa takut tidaklah mudah Bani bukan hanya melawan rasa takutnya sendiri Melainkan ia juga mengorbankan dirinya sendiri Jika ia tidak berhasil menarik tangan Riko Kala itu tentu ia pun akan tertangkap di dalam jeratan makhluk mengerikan itu bukan? Bani hanya bertindak layaknya seorang teman yang baik Namun nyatanya semua terjadi di luar pemikiran Bani sebelumnya Bani pun naik pitam setelahnya Eh Riko Kalau tadi aku tidak menarik tangan kamu keluar dari jeratan makhluk mengerikan itu Aku sudah bisa pastikan kamu akan pulang hanya tinggal nama Bukannya bersyukur ditolongin malah marah-marah tidak jelas Eh Tidak ada yang minta kamu buat datang kasih pertolongan ya Ban Aku tidak ada itu teriak-teriak minta tolong Justru aku sedang bersenang-senang di sana Tapi kamu malah mengacaukan semuanya Apa yang aku ucapkan semuanya benar dan sesuai kenyataan Sedangkan apa yang kamu lihat semuanya hanyalah Fata Morgana Sadar itu Riko Karena marah terus disudutkan oleh Riko Akhirnya Bani meminta Riko untuk kembali menoleh ke arah belakang Agar ia bisa melihat sosok-sosok menyeramkan Yang sebelumnya ia anggap mereka hanyalah manusia dengan kecantikan yang luar biasa Dengan perasaan kesal akhirnya Riko menuruti ucapan Bani Ia kemudian kembali menatap ke arah kerumunan orang-orang yang dianggapnya baik-baik saja Betapa kagetnya Riko ketika melihat mereka semua sudah berubah menjadi mahluk yang sangat amat menyeramkan Benar-benar berbeda dari mereka yang dilihat oleh Riko sebelumnya Mata Riko terbelalas ketika gadis-gadis cantik yang dilihat sebelumnya Kini sudah berubah menjadi sosok-sosok yang sangat menyeramkan Mereka semua benar-benar berlumuran darah Bahkan ada juga sosok yang kepalanya hanya tengkorak saja Mereka semua benar-benar mahluk yang mengerikan Sontak Riko pun benar-benar shock dengan pemandangan yang dilihat olehnya Ia tidak pernah berpikir jika sosok-sosok yang membawanya masuk ke dalam pemukiman gaib tersebut Adalah sosok yang sangat menyeramkan Ia benar-benar tidak pernah merasa aneh sebelumnya Astagfirullahaladzim Riko merinding seketika ia benar-benar tidak habis pikir jika semua hal yang diucapkan oleh Bani benar-adanya Ia benar-benar merasa sangat bersalah kepada Bani karena sudah marah dan membentaknya secara berulang-ulang Namun nyatanya semua hal yang diucapkan oleh Bani adalah benar-adanya Tubuh Riko merinding semua dari mulai tangan hingga kakinya Keringat tiba-tiba mengucur begitu deras tanpa henti Mata Riko benar-benar berkaca-kaca rasa takut dalam diri Riko kini tidak mampu dielakkan lagi Meski merasa sangat bersalah kepada Bani rasa takut Riko tidak mampu lagi dibendung olehnya Ia kemudian berlari sekencang mungkin dan meninggalkan Bani seorang diri Ia benar-benar tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri Riko berlari sangat kencang menjauhi tempat mengerikan yang baru saja ia masuki Bani pun berusaha menahan Riko namanya Tanya ia tidak berhasil karena laju lari Riko benar-benar kencang Hingga akhirnya Bani tidak lagi melihat kemana arah lari Riko Lagi dan lagi kini Bani hanya tinggal seorang diri Awalnya Bani ditinggalkan oleh Gibran Karena Gibran sangat ketakutan karena melihat makhluk mengerikannya mengelilingi Riko Dan sekarang ia kembali ditinggal oleh Riko karena Riko sangat syok setelah melihat wajah asli orang-orang yang sebelumnya mengelilinginya Melihat jalur yang dipilih oleh Riko Bani mulai khawatir sebab arah yang Riko tuju adalah arah yang berlawanan dengan tenda mereka bertiga Bani sudah berusaha untuk menari akhir Riko agar ia bisa berhenti dan berbalik arah Namun sepertinya Riko tidak mendengar teriakan Bani yang sudah begitu kencang Aduh gimana nih Riko pilih jalur yang keliru Bani kembali menari akhir Riko sekencang mungkin berharap teriakannya didengar oleh Riko Bani berusaha untuk menyusul Riko dengan berlari Namun nyatanya kemampuan lari Riko dan Bani sangatlah berbeda Sehingga Bani pun benar-benar kehilangan jejak Riko kala itu Bani benar-benar bingung dan sangat khawatir dengan keselamatan Riko Bani benar-benar khawatir jika Riko akan tersesat atau bahkan jatuh ke dalam jurang karena salah memilih jalur Bani sudah coba untuk mengikutinya namun ia tidak mampu mengimbangi laju Riko Ia benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukannya Di satu sisi ia sangat ingin menolong Riko namun di sisi lainnya ia sudah kehilangan jejak begitu jauh Dan jika ia memaksakan diri untuk masuk ia khawatir justru ia yang akan tersesat Sebab ia tidak tahu ujung jalur yang dipilih oleh Riko tersebut Bani akhirnya pasrah dengan keadaan Karena ia sudah berusaha untuk mencari Riko namun hasilnya tetap saja nihil Ia lantas memutuskan untuk kembali ke tenda dan memberitahukan apa yang dilaluinya kepada Gibran Sembari membicarakan perihal Riko yang sudah telah salah memilih jalur Setibanya Bani di tenda, Gibran yang saat itu sedang meringkuk cemas di depan tenda Langsung mengambil Bani dan menanyakan keberadaan Riko kepadanya Gimana Ban? Kamu berhasil menyelamatkan Riko? Sekarang Riko mana? Riko berkiraan dia pilih jalur yang salah aku khawatir Tapi kamu berhasil mengajak dia keluar dari tempat mengerikan itu kan? Berhasil tapi setelahnya Riko justru pergi begitu saja Pasti karena ia melihat wajah asli mereka yang benar-benar menyeramkan Ran Karena sebelumnya dipandangkan Riko mereka semua seperti manusia pada umumnya Bahkan mereka memiliki paras yang sangat cantik Kita harus segera mencarinya Aku sudah coba ikutin arah kemana ia pergi Ran Tapi aku benar-benar kehilangan jejak Akhirnya aku memilih untuk kembali Aku khawatir akan bernasib sama dengan Riko Apa kita coba minta bantuan aja? Itu akan lebih baik Akhirnya Bani dan Gibran memilih untuk mengemasi semua barang-barang milik mereka Tenda yang susah payah dibangunnya pun dirubukan begitu saja Mereka tidak melupakan barang milik Riko Mereka membawanya turun bersama barang-barang pribadi milik keduanya Perasaan mereka benar-benar campur aduk Mereka sangat khawatir dengan keselamatan Riko Di sepanjang perjalanan turun mereka terus melantunkan doa-doa semampu mereka Mereka tidak lupa terus mengucapkan harapan atas keselamatan Riko Berharap Tuhan akan mendengar semua ucapan yang tidak henti-hentinya mereka luapkan Kejadian mengerikan ini terjadi begitu saja tanpa adanya permisi Andai sedari awal mereka tidak membangun tenda di Samarantu Mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi Namun semua telah terjadi Tidak akan ada peristiwa yang bisa diulang kembali Namun harapan keduanya terus-menerus diucapkan Karena bagaimanapun juga Riko singgah keselamat bersama mereka Dan rasanya akan sulit jika mereka harus pulang tanpa adanya Riko di samping mereka Di lain sisi Riko yang saat itu masih berlari dengan begitu kencang ini Tiba-tiba berhenti karena ia tidak mampu lagi menahan rasa lelah Keringat bahkan sudah membasahi sekujur tubuhnya Nafasnya pun benar-benar terengah-engah Wajahnya mulai memerah bak buah naga yang baru saja dipanen Riko berhenti tepat di bawah pohon akasya besar yang terlihat sangat angker Ia kemudian mengelang nafas begitu panjang dan langsung melihat sekeliling tempat di mana ia berhenti Saat itulah ia baru menyadari bahwa jalur yang dipilihnya nyatanya adalah jalur yang salah Jalur tersebut tidak mengantarkan dia ke tenda mereka Justru mengantarkan Riko ke tempat yang ia sendiri pun tidak tahu Aku di mana ini? Riko kemudian memanggil-manggil nama Bani Berharap ia ada di belakangnya Namun sayang ia tidak kunjung mendengar jawaban dari Bani Kini ia baru menyadari bahwa ia benar-benar seorang diri di tempat yang benar-benar angker Andai saja ia tidak berlari sekencang itu sampai tidak memperhatikan jalur yang dipijakinya Tentu ia tidak akan sampai di tempat yang benar-benar angker baginya Bani! Aku di sini! Tolong selamatkan aku! Riko berulang-ulang memanggil nama Bani Namun Bani benar-benar tidak ada di dekat Riko Keduanya terpisah begitu jauh Tiba-tiba saja Riko merinding tanpa sebab Angin berhemus begitu liri melewati tengguk lehernya Bulu kuduknya berdiri seketika Riko merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari jauh Ia kemudian mencoba mengamati sekeliling namun tidak ada apapun dan tidak ada siapapun Riko mencoba untuk mencari jalan keluar namun ia buta arah terlebih lagi ia tidak membawa kompas ataupun alat komunikasi di sana Semuanya ia tinggal di dalam ranselnya yang kebetulan ia letakkan di dalam tenda Hanya bermodalkan senter yang masih berada di genggamannya ia berusaha mencari jalur yang menurutnya benar dan bisa mengantarkannya ke jalur yang akan membawanya ke tenda milik mereka Namun bukannya melihat jalur yang benar Riko justru melihat makhluk mengerikan sedang berdiri tepat di hadapannya Sosok hitam besar dengan mata merah melotot sedang berdiri tepat di samping akasia besar yang berada sangat dekat dengan tempatnya berdiri ketika itu Riko sangat ketakutan melihat sosok mengerikan itu ia lantas berjalan mundur menjauh dari cengkeraman makhluk hitam besar yang terus melotot dinya itu Tolong, tolong pergi dari sini Sosok itu justru tak bergeming sedikit pun ia terus mendekat ke arah Riko hingga Riko merasa sangat terpojokan Bani, Jibran tolong aku Riko terus memanggil-manggil sama kedua sahabatnya tersebut karena di gunung selamat ia hanya memiliki kedua temannya tersebut Namun karena jarak tidaklah dekat kedua teman Riko tidak mendengar suara Riko sedikit pun Apa yang kamu mau? Tolong jangan bunuh aku! Tolong menjauh! Semakin Riko memberontak, makhluk hitam mengerikan itu pula semakin mendekat ke arah Riko Hingga tanpa sadar, kini Riko merasa terpojokan, ia terhenti oleh sebuah jurang dan ia tidak mampu lagi mengelak dari cengkeraman makhluk mengerikan itu Riko hanya mampu meringkuk ketakutan, ia memilih untuk bersembunyi di sebuah batu besar yang kebetulan ada di dekat jurang tersebut Makhluk itu justru terus mendekat ke arah Riko tanpa ampun Bukannya kau tadi yang menantangku Keluarlah! Jika kau ingin mati Agar aku pastikan seluruh tubuhmu keloma tanpa sisa Suara itu terus terdengar di telinga Riko Sementara itu ia masih meringkuk ketakutan sembari terus menutupi telinganya agar ia tidak lagi mendengar suara makhluk mengerikan itu Ia bahkan sampai menangis tersenduh-senduh karena rasa takut Dalam situasi ini Riko benar-benar menyesal atas sikap bodoh yang selama ini dilakukan olehnya Dari mulai ide bodoh yang muncul di kepalanya perihal membuka mata batin saat melakukan pendakian keselamat Bahkan ada titik di mana Riko menantang penghuni gunung selamat karena ia merasa kesal akibat tidak kunjung melihat penampakan makhluk gaib selama pendakian Kini ucapannya dibalas tuntas secara langsung oleh waktu Ia kini terpenjara dalam jeratan makhluk mengerikan yang terus menerus mengucapkan kalimat mengerikan yang tidak mampu dihilangkan begitu saja oleh Riko Meskipun ia sudah berusaha untuk menutupi telinganya begitu erat Nyatanya ketakutan kala itu benar-benar membayangi Riko Riko terus meringkuk dibalik batu besar tak jauh dari jurang yang ada di dekat kawasan Samarantu Bisikan mengerikan itu tidak kunjung hilang Meskipun saat Riko menutup matanya makhluk mengerikan itu sudah menghilang begitu saja Mental Riko benar-benar diporak-porandakan dalam situasi ini Malam itu benar-benar menjadi malam mengerikan bagi Riko Ia tidak pernah berpikir bahwa semua ucapannya akan membawanya ke dalam jurang malapetaka yang bahkan tidak mampu dihindari olehnya Kini Riko pun pasrah akan hidupnya Apakah ia akan berakhir di Samarantu atau justru takdir baik akan berpihak kepadanya Ia benar-benar terlihat begitu pasrah dengan hidupnya sendiri Kesokan harinya Bani dan Gibran sampai di Basecamp Bambangan Mereka turun dari Pasarantu menuju Basecamp Di sana mereka langsung mencari petugas jaga untuk memberitahukan perihal hilangnya teman mereka yang tidak lain adalah Riko Laporan tersebut lantas segera diproses oleh petugas Basecamp Tak berselang lama dibentuklah tim pencarian Riko Dan di hari itu juga mereka semua memutuskan untuk kembali ke Pasarantu untuk mencari keberadaan Riko Di sini Bani yang terakhir melihat keberadaan Riko menjadi kunci Bani mengantarkan tim pencari ke titik di mana Riko salah memilih jalur Mereka kemudian berfokus pada titik-titik yang diberitahukan oleh Bani Meskipun Bani dan Gibran baru saja turun dari selamat Keduanya tetap memilih turut serta di dalam pencarian Riko Mereka masih belum bisa tenang jika Riko belum ditemukan Di mana Riko menghilang dan mulai mengikuti jejak kaki yang terlihat begitu samar Akhirnya mereka menemukan titik terang di mana mereka berhasil melihat sapu tangan milik Riko yang tergeletak di atas tanah Mereka semakin semangat dan mulai mempercepat langkah karena mereka yakin Riko berada tak jauh dari sapu tangan miliknya Benar saja Riko berhasil ditemukan Ia terlihat meringkuk di balik batu besar dalam kondisi tidak sadarkan diri Tim pencari pun mencoba memastikan denyut nadi Riko dan Riko dinyatakan masih hidup Bani dan Gibran bergegas mengambil Riko Keduanya langsung mendekat Riko dengan begitu erat Kita harus segera bawa dia ke bawah untuk dilakukan tindakan Meskipun denyut nadi Riko masih ketara Namun iramanya begitu liri Jika tidak segera dilakukan tindakan Kawati Riko tidak akan bisa diselamatkan Pada akhirnya Riko sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan pertolongan pertama Beruntung Riko masih bisa diselamatkan meskipun semula nadinya sangatlah lemas Setelah menunggu beberapa saat Bani dan Gibran yang kala itu menunggu di depan ruangan Tiba-tiba dipanggil oleh dokter yang menemani Riko untuk menyampaikan hal yang tidak mengenakan Dokter mengatakan bahwa Riko berhasil melewati masa kritisnya Namun akan ada hal berbeda yang akan ditunjukkan oleh Riko Benar saja setelah Riko sadarkan diri Ia bertingkat tidak seperti biasanya Riko terus saja mengalami ketakutan hebat Bahkan ketika Bani dan Gibran mendekat ke arahnya pun Riko enggan Riko justru mengusir keduanya Setiap kali melihat orang Riko akan meringkuk ketakutan Seberi mengusir semua orang yang datang menghampirinya Setelah kejadian tersebut hidup Riko berubah 180 derajat Kini hampir setiap malam Riko mengalami ketakutan hebat Ia bertingkat seperti orang yang tidak waras alias gila Padahal sebelumnya Riko tidak pernah bertindak seperti sekarang ini Bukan hanya itu saja setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah orang tuanya Riko lebih sering melamun dibandingkan ngobrol ataupun berbincang dengan orang rumah Dan hampir di tiap malam Riko bersikap seperti orang kerasukan Bahkan ia terus mengigau dengan mengusir siapapun orang yang datang menghampirinya Bani dan Jibran yang melihat kondisi Riko seperti itu merasa sangat terpukul Bagaimana tidak Sebelum mereka berangkat ke selamat semuanya baik-baik saja Namun ketika pulang mengapa semuanya berubah Kini Riko berubah menjadi orang yang tidak lagi mampu mereka kenali Riko terus melamun dan sesekali mengamuk Sering mengigau dan sesekali menangis seorang diri Riko kehilangan akalnya karena petaka menantang penghuni selamat Sebaik-baiknya manusia adalah ia yang sanggup dan mampu untuk menjaga lisanya Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membuahkan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang Selamat pamit nundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Terima kasih telah menonton